Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri, bersama aku Dini Jadi hari ini aku pengen ngomongin salah satu parfum lokal dari brand skincare atau kosmetik Itu namanya adalah Lux Crime, pasti kalian semua udah tau ya kan Dan Lux Crime kan baru aja ngeluarin perfume juga Nah ini aku punya salah satunya disini, ini adalah yang XOXO Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Menurut kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dini Aku suka membahas wangian, dia juga produk-produk kecantikan Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Dia juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Jadi sebelumnya aku mau info bahwa Lux Crime itu sebenarnya punya 3 varian gitu kan Dan setelah kemarin aku coba kepo-kepoin official story mereka, terus aku baca-bacain notesnya Entah kenapa kayaknya yang paling bikin aku kayak rasanya sih aku bakal suka nih sama yang ini Itu adalah yang XOXO ini Nah dan kemudian kebutuhan banget, pas kalau mau belanja dia, dia lagi turun harga Dapet diskaun lumayan, jadi kayak cuma 110 ribu atau 111 ribu gitu Padahal dari harga aslinya 170-an kayaknya, kalau nggak salah ya Pokoknya masih di bawah 200 ribu deh Nah ini tuh ukurannya adalah 50 mili Dia datang dengan box yang termasuk menurut aku tebel, cakep, rapi Dengan tulisan Lux Crime XOXO Eau de Parfum dan ini ada langsung tulisan 50 mili Nah dia tuh di atasnya ada kayak segelnya di stikerin gitu Terus di bawahnya ada lagi bulat, nah ini kayak kita harus buka gini Nah ini baru kita bisa buka perfumnya, nah ini sebenarnya tempatnya sih kayak tipis aja disini Nggak yang tebel gitu, tapi dia lumayan bisa ngebuat perfumnya tetap bertahan sih gitu Kayak gini kurang lebih Lalu gimana dengan botolnya? Ini botolnya kayak gini, ini berat, lumayan berat gitu Dan surprisingly bukan hanya botolnya yang berat, tapi tutupnya juga berat Jadi ini tuh kayak dari besi gitu loh, tutupnya berat banget, beneran berat Jadi dia menambah berat daripada si perfumnya Dan ini tuh isinya 50 mili tuh segini, tapi nih kalau dibilang gede banget sih sebenarnya enggak Kalau dibandingin ukuran tangannya, lebih segini Terus tulisannya di depan pakai plat silver gitu Eh bukan plat sih sebenarnya ini stiker, tapi warnanya silver kayak plat gitu ya Tulisannya cuma Lux Crime XOXO Eau de Parfum 50 mili, udah Terus di bawahnya ada batch number, ada expired date-nya juga Udah kayak gitu, ini jusnya warnanya lumayan agak ke kuning-kuning orangean Tapi tipis gitu warnanya, jadi kayak masih bening jatuhnya Terus ini dibilang erat banget, lumayan sih ini lumayan erat sih Dan semoga aja sih tidak akan gampang longgar ya Tapi dia enggak ada kayak bunyi ceteknya dan juga enggak ada magnetnya Oh iya anyway disini di boxnya itu, dia udah keterangannya banyak di belakangnya Jadi udah ada notes-nya disini, udah ada Bepom RI-nya, udah ada ingredients-nya Segala macem, batch number, expired date-nya juga ada Manufactured buy-nya juga ada disini Oke, langsung aja ini botol agak mengingatkan aku sama Pascal Morabito ya Yang purple ruby tapi beda di cap aja gitu Ini tuh pas banget untuk satu genggaman tangan kalau kita pengen nyemprotin Oke, langsung Oh sprayernya lumayan empuk Dan misty juga, dia tidak oily gitu ya, dia cuma basah aja Jadi ini wanginya unik sih menurut aku Kemarin tuh kenapa aku agak tertarik dengan yang satu ini tuh Karena pas aku lihat tuh pertama dia ada vanilanya, dia ada ileng-ilengnya Jadi biasanya perfume-perfume yang dengan nuansa ada Dengan aroma ileng-ileng sama vanila, aku lumayan cocok di hidung aku Jadi kayak blind buy harusnya gak terlalu parah Dan mereka bilang ini wanginya lumayan ada kayak ke arah maskulinnya gitu Nah ternyata ini dibuka dengan aroma yang bener-bener kayak aroma sabun batangan Dia berkesan sopi salah satu sabun batangan yang aku pernah sniff gitu ya Yang nuansanya sebenarnya emang nuansa floral sih kalau di hidung aku Tapi bukan yang kayak jasmin banget gitu enggak juga Dibilang ileng-ileng banget juga enggak Jadi dia kayak perpaduan beberapa pembungaan yang aromanya lebih ke arah sopi Lebih ke arah agak-agak seperti wangi kosmetik jaman dulu kayak agak-agak lipsticky kayak gitu Wanginya super unik dan aku belum pernah punya perfume yang bener-bener sama kayak gini wanginya Dia kalau dibilang tadi dia ada kesan maskulinnya aku bilang enggak Tapi dia memang aromanya cenderung ke arah unisex bukan tipikal yang cewek banget gitu Nah nanti masuk ke fase berikutnya tuh baru mulai kecium menurut aku aroma yang ada vanilanya Jadi lebih ke arah ada sweet lembut vanila gitu tapi juga bukan sesuatu yang dominan Sehingga kesan awalnya yang seperti wangi sabun yang lumayan fresh Itu makin ke belakang beralih ke arah yang lebih warm gitu Karena disini tuh kayak selain dia ada vanila dia ada embernya juga ya kan Nih disini aku bacain di notesnya langsung Jadi di top notes dia sebenarnya ada mask, ada ileng-ileng, ada juga lily flower Lalu di middle notes dia ada orange blossom, ada magnolia, dan heliotrope Tapi kalau misalnya kalian ngebayangin ini tuh kayak ada orange blossomnya, ada lily flowernya Dia tapi bukan tipikal aroma yang white floral banget gitu bukan yang tajem banget juga aromanya Di base note dia ada white mask, amber, dan juga vanilla Nah ini perpaduan aromanya bener-bener unik menurut aku Kalau dibilang aman atau enggak untuk blind buy sih aku rasa mungkin enggak seaman itu Karena mungkin bukan tipe yang mask appealing, bukan yang gampang disukain kebanyakan orang juga mungkin Karena aromanya tuh bukan tipikal aroma yang umum gitu loh Jadi kayak aromanya berkesan cukup unik Dan ini aromanya menurutku cukup berkarakter Kemarin juga aku pake siang-siang dan ketemu temenku Temenku sempet nanya juga, ih pake perfume apa kok enak nih wanginya Jadi aku sendiri pake perfume ini dapet komplimen gitu dari temen aku Yang dia bukan pejitawa wangian tapi dia ngerasa wanginya enak gitu Dan itu karena aku pake siang-siang yang panas Jadi menurut aku aku berkesimpulan bahwa ini perfume emang aman-aman aja juga Dipake siang-siang Sekalipun tadi aku bilang base note dia tuh lebih ke aroma yang warm gitu ya jatohnya Bahkan aku kayak mencium aroma yang lumayan ada kayak pedes-pedesnya sedikit gitu loh Kalau masuk ke middle to base note dia gitu Jadi ini perfume bener-bener menurut aku aromanya unik Dan lumayan ada dinamikanya dari top, middle, sampai base note-nya gitu Terus ini cocok dipake kemana? Menurut aku sih emang ini tuh masih oke dipake sehari-hari Tapi kayaknya bakal lebih cocok dipake ke acara yang lebih formal Acara malam gitu juga cocok Ini wanginya cukup yang strong gitu karakternya Dan bisa kasih statement juga Walaupun kalau dari segi projection sebenarnya bukan yang mabul kemana-mana Sampai seluruh ruangan bisa menoleh ke arah kita nih Kalau misalnya kita baru masuk suatu ruangan Gak yang kayak gitu juga Jadi dia itu projectionnya mungkin sekitar 1,5 meteran maksimal Tapi untuk longevity dia lumayan bertahan lama di kulit aku Untuk malam hari dia bisa lebih dari 8 jam di kulit Walaupun di akhir-akhir tentu saja udah sangat soft Sedangkan di baju dia masih project Aku masih bisa kayak sniff aroma aku terus-terusan gitu Wanginya masih berasa banget di lebih dari 8 jam ketika aku pakai di malam hari Mungkin di siang hari gak akan selama itu tapi ya kurang lebih ya segitu-segitulah ketahanannya Jadi SPL menurut aku lumayan oke gitu ya Balik lagi kalau dibilang wanginya feminine dia bukan yang tipikal yang feminine girly gitu-gitu bukan Lebih ke arah yang unisex perfume Kalau untuk cewek-cewek pun mungkin lebih ke arah cewek-cewek yang udah lebih dewasa, lebih mateng Aromanya pokoknya gak pasaran dan gak berkesan chipis sama sekali Jadi lumayan kerasa wangi mahal gitu kalau menurut aku Makanya tadi aku bilang cocok banget kalau dipakai di acara yang formal Buat kalian yang mau ke kantor misalnya gitu ya Ataupun mau ke kampus tapi emang kampus kalian emang tipe yang bukan yang santai Tapi lebih ke arah yang formal atau mungkin pada saat kalian emang lagi harus ketemu dengan dosen Mungkin atau kalian harus ada meeting di kampus Nah kalian bisa pakai perfume yang satu-satunya Dan untuk ke acara-acara yang lebih formal kayak acara-acara kondangan, acara malam, acara makan malam Ini perfect banget menurut aku dan bisa banget dipakai cowok ataupun cewek Buat kalian yang pasangan gitu pengen pakai satu perfume berdua aja gitu Dan biar kalian tuh wanginya sama Kalian bisa pilih Luxe Cream Soso ini untuk jadikan pilihan Gitu dan aku sendiri personally lumayan suka sama aroma yang satu ini Aku gak tau untuk dua aroma lainnya gitu ya Gak tau juga apakah bakal aku bakal dapet kesempatan buat nyobain atau enggak Tapi untuk yang satu ini menurut aku lumayan oke Di samping jusnya sama sekali gak oily, dia udah bepom juga SPL-nya oke gitu ya Presentasinya oke mulai dari botol, box gitu ya Aku gak ada komplain tinggal gimana wanginya aja tuh dibalikin ke selera masing-masing daripada kalian gitu Jadi kalau misalnya kalian penasaran nanti kalian bisa cek aja Luxe Cream Official Store-nya Nanti aku taruh linknya di description box dan semoga aja ini masih ada si perfume-nya harusnya Gitu Jadi kurang lebih itu tadi pengalaman aku pakai perfume dari Luxe Cream yang XOXO Buat kalian yang udah pernah nyobain juga aku pengen denger komentar kalian di kolom komentar Silahkan dipersilahkan dan yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Kalau suka jangan lupa di like, subscribe dan juga share video ke sosial media kalian Pastikan kalian juga udah follow instagramku disini Dan sampai jumpa di video-video ku yang lainnya Bye-bye